Oke buat teman-teman yang baru gabung di IO Dropship ya atau yang sudah lama tapi belum sempat praktek ini ada tutorial gimana caranya kita bisa langsung praktek menggunakan database yang sudah disediakan oleh tim IO Dropship untuk jualan online ya jadi eh kita bisa bisa langsung upload dari ti dari satu database itu ke tiga marketplace ya Oke yang pertama kita siapkan nomor HP satu nomor HP itu dibikin email dulu ya kita langsung praktek dia biar eh langsung kita bisa paham ya tetap kita masuk ke Google ya kalau teman-teman brosernya apapun ketik aja google.com terus enter nanti keluar seperti ini kemudian klik login lalu di sini klik buat akun ya untuk diri sendiri kalau memang teman-teman misalnya bahasanya bahasa Inggris silahkan nanti menyesuaikan ya ini klik create account atau buat akun kemudian untuk diri sendiri atau personal lalu kasih nama misalnya Hai buka langsung laris nama pengguna diisi juga nah berarti sudah ada yang pakai bisa kita tambahkan angka misalnya itu ya oke aman kemudian kita buat sandinya konfirmasi sandi atau password kemudian klik berikutnya Oke ini di save aja kemudian kita masukkan nomor HP kemudian masukkan alamat email pemulihan kalau ada kalau teman-teman misalnya sudah punya email sebelumnya boleh dimasukin di sini ya kemudian isi tanggal lahir misalnya seperti ini kemudian gender isi ya klik berikutnya kemudian kita klik kirim supaya Google mengirimkan kode OTP ke SMS yang dari di nomor yang tadi kita masukkan Ayo kita tunggu kemudian verifikasi di klik klik saya ikut kemudian scroll ke bawah dan saya setuju Oke emailnya sudah jadi sekarang kita akan buat akun Tokopedia jadi disini langkah nomor dua adalah buat akun Tokopedia Bukalapak dan Shopee kita buat dulu di sini kita klik daftar Nah karena kita tadi sudah login ya sudah buat email dan sudah buat karena kita sudah buat email dan sudah login maka ada penawaran seperti ini ini bisa kita klik aja langsung lanjutkan sebagai buka langsung ya nah dengan begini berarti sudah otomatis kita terdaftar Nah kemudian kita tinggal menambahkan nomor HP masukkan di sini nomor HP yang tadi untuk verifikasi ya kemudian klik selanjutnya kemudian klik SMS SMS dan kita tunggu SMS dari book dari Tokopedia kemudian kita buat pin Tokopedia ya teman-teman silahkan buat 6 angka ya masukkan pin yang tadi dibuat oke kemudian akan dikirim lagi kode verifikasi ke SMS oke pin Tokopedia sudah berhasil disimpan kita klik selesai kemudian kita masuk ke pengaturan nah disini bisa dimasukkan misalnya tanggal lahirnya kemudian klik simpan lalu masukkan gendernya kalau mau diganti foto silahkan ya diperbagus lalu kita buat kata sandi ya kita buat kata sandi atau password dan untuk ini ada verifikasi lagi lewat SMS kita tunggu oke tadi salah ya kemudian kita buat kata sandi baru klik lanjut klik lanjut ini kita save aja kemudian masuk ke Tokopedia kita cek apakah ada yang masih belum oke ditunggu ya kita reload aja oke kita klik masuk kemudian masukkan kata sandinya kemudian kita verifikasi kita masukkan kodenya oke di pengaturan ini apa yang kita cek lagi apa yang belum ya nah disini teman-teman kemudian bisa isi rekening bank ya disini diisi ya tambah rekening kemudian pengaturan notifikasi ya silahkan ada yang mau di uncek atau enggak ya kemudian setelah itu baru kita membuat toko ya klik buka toko masukkan nama tokonya misalnya seperti nama akunnya tadi ya buka langsung laris ini sudah ada yang pakai jadi buka langsung laris aja misalnya oke ya ini use apa domainnya buka langsung laris kita oke masih belum ada yang pakai berarti kita bisa gunakan nama toko ini dengan nama domain yang ini ya kemudian klik lanjut kemudian masukkan alamat tokonya kita akan menggunakan alamat iDropship ya karena kita dropship dari iDropship maka saya gunakan alamat iDropship alamatnya kecamatannya Matraman oke ini ya kemudian kode pasnya 13120 kemudian ini di checklist saya setuju lalu klik selesai selamat buka langsung laris tokomu sudah jadi ya ini tokonya nah disini yang pertama teman-teman ya supaya bisa upgrade jadi power mecan teman-teman harus daftar KTP disini ya upgrade kemudian nah nanti daftarkan KTP dan ini teman-teman lakukan di HP jadi install dulu aplikasi top seller atau install dulu aplikasi Tokopedia kemudian registrasi KTP ya oke setelah itu setelah registrasi KTP itu manfaatnya apa pertama registrasi KTP kemudian kita bisa upgrade jadi power merchant nah di power merchant ini keuntungannya adalah tentu teman-teman akan lebih diprioritaskan oleh Tokopedia dibanding yang toko reguler yang masih biasa ini ya regular merchant lalu teman-teman juga bisa aktifkan COD bisa aktifkan promo free ongkir ya kalau teman-teman sudah power merchant ya kemudian disini kita masuk ke pengaturan toko nah pertama disini teman-teman slogannya apa ya deskripsinya apa misalnya deskripsinya produk original packing rapi pengiriman cepat gitu ya slogannya silahkan teman-teman tentukan sendiri sesuai dengan tokonya ya lalu kalau mau ngatur jam buka toko bisa disini ya tapi kalau saya biasanya dibuka 24 jam aja kemudian ini gambar untuk toko silahkan teman-teman bisa buat dulu gambarnya di kanva kalau sudah silahkan di upload kesini ini saya skip aja biar cepat oke kemudian teman-teman disini bisa buat etalase ini dari awal kalau kita tambah teman-teman baru bisa tambah etalase kalau sudah upload produk ya oke kita kembali dulu nah kemudian yang penting disini adalah juga kalau teman-teman mau nambah catatan silahkan catatan ini biasanya berisi misalnya hari minggu atau libur nasional tidak ada pengiriman ini bisa masuk disini ya kemudian ada garansi produk ori bisa disini juga kemudian lokasi nah lokasi ini boleh diisi boleh enggak yang penting diisi adalah ini alamat pengiriman alamat pengiriman ini maksudnya adalah alamat supplier atau kalau memang karena kita ngambilnya di iodropship maka disini kita masukin alamat dari iodropship tadi kita sudah masukin kecamatan dengan kode pos ya kemudian kita scroll kebawah kita isi dulu disini lokasi penjemputannya ya ubah klik ubah nah ini diisi dulu jalan kelapa sawit 1 nomor 14 RT 4 RW 10 kelurahan hutan kayu selatan kecamatan matraman Jakarta timur 13 120 kemudian disini kita klik ayo kita ketik ayo dropship ayo dropship Indonesia ya klik disini kemudian klik gunakan lokasi ini kemudian pilih lokasi ini di klik oke sudah ya lalu kita pilih ekspedisi karena kita sudah mengaktifkan lokasi penjemputan sudah menandai di lokasi penjemputan kita bisa mengisi semua ekspedisi disini ayo dropship sudah bekerja sama dengan semua ekspedisi ini tinggal yang reks yang belum ya nah ini secepat kita aktifkan aja ini bisa bayar di tempat tapi temen harus regist dulu KTP nya lalu upgrade ke power merchant ini pilihannya untuk secepat oke kemudian antar aja juga di klik ini semua yang menggunakan pick up ya teman-teman ini yang pick up ke lokasi makanya kita perlu pin point diaktifkan ya kemudian ini yang diantar ke kantor dari kurir ini kecuali JNE kita ada kerjasama yang khusus jadi dari JNE yang datang ke kantor kita kalau yang ini memang sistem mereka mereka datang ke lokasi e-dropship kalau ini yang datang ke lokasi e-dropship hanya JNE saja dan e-dropship memfasilitasi resi otomatis ya teman-teman resi otomatis biasanya dia menggunakan si cepat antar aja Lion Grab semua disini resi otomatis lalu disini juga JNT JNE resi otomatis yang masih resi manual hanya 3 ini ya Viki Wahana dan POS oke setelah itu kita klik simpan baik sudah tersimpan pengaturannya kemudian disini teman-teman bisa mengatur template balasan bisa daftar power merchant template balasan ini silahkan di cek di channel saya untuk tutorialnya kemudian setelah ini kita akan mulai mengupload jadi tokonya sudah ready tinggal teman-teman yang belum adalah upgrade ke power merchant kemudian kemudian kita akan masuk ke daftar produk ya nah setelah ini kita masuk dulu ke database iodropship di iodropship.id slash database lalu enter disini teman-teman bisa cek juga di postingan group iodropship produk apmana yang baru kalau ada produk baru langsung aja di upload ini misalnya saya akan mengupload produk parfum kiswah almuluk ini kita buka lalu download oke selain parfum almuluk juga akan biar sekalian misalnya amblang atau yang baru lagi apa ya yang baru itu herbacore ya herbacore nah ini kita upload juga ya herbacore kemudian ada kurma ya kurma aroyan dan ada kaos custom oh salah ini kita buka dulu ini cancel aja batalkan nah kita akan must upload yang tokopedia untuk kurma untuk kurma aroyan memang sudah disediakan database shopee dan bukalapak ya kemudian kaos custom misalnya kita akan langsung upload 4 produk ini ya download oke lalu kita disini masuk lagi ke daftar produk nah disini kita akan menambah produk kalau teman-teman mau tambah produknya secara massal tidak usah klik yang ini karena ini untuk satu-satu manual kalau untuk upload masa klik yang ini pilih tambah sekaligus nah pilih template tanpa varian disini ada template dengan varian untuk tutorial lebih jelasnya ini ada di channel renonadiendi silahkan ditonton kemudian ini template tanpa varian kita klik download template oke yang ini kita buka kita klik enable editing kemudian kita buka lagi yang misalnya yang kaos custom klik enable editing nah teman-teman bebas mau pilih ini misalnya dari atas dari bawah silahkan atau bisa juga di random dulu tapi kalau mau cepat kita bisa misalnya mulai dari bawah nah misalnya teman-teman mau upload 10 10 judul kemudian ini kita seleksi ini saja dari pinggir kemudian ctrl c atau copy karena ini formatnya sudah format Tokopedia kemudian kemudian kita buka lagi yang kurma klik enable editing oke misalnya ini kita copy 10 kontrol c atau klik kanan copy kemudian masuk ke template mass upload tambah sekaligus kita paste disini kontrol p lagi ya lalu kita tambah lagi dengan herba dekur misalnya klik enable editing ini geser ke kiri dulu ya herba dekur kita pilih 10 ya kemudian ctrl c kemudian masuk ke database tambah sekaligus ke template mass upload maksudnya kemudian satu lagi kita parfum almuluk ya kita buka enable editing kita geser dulu kemudian kita upload saya ini saya contohkan 10 10 ya teman-teman nah ini kita ctrl V disini oke sudah ya sudah masuk semua ini yang kosong youtube-nya memang belum ada dari database-nya berarti kemudian kita save lalu masuk ke tokopedia-nya dan disini kita geser ke kanan klik pilih file lalu kita masuk ke folder download tempat kita tadi download excel dari tokopedia dan dari ildropship ini di klik ya bisa klik dua kali atau klik satu kali terus klik open kemudian klik upload kita tunggu kemudian oke ada keterangan kamu berhasil menambahkan 40 SKU maksudnya 40 judul produk karena tadi kan kita sudah mendownload 40 ini ya ini Tokopedia sebut SKU namanya ya kemudian kita cek ya daftar produk nah disini sudah masuk ya teman-teman ini ada kurma ada kaos dan lain-lain nah sekarang baru kita akan bisa membuat etalase di sini masuk ke pengaturan toko etalase kemudian tambah etalase pertama misalnya kurma lalu tambah produk kita ketik aja ya kurma lalu klik simpan nah teman-teman silahkan lakukan itu ke produk yang lain ini setelah masuk ini kita klik selesai ya kemudian kalau mau tambah etalase silahkan ya tadi kan masih ada tiga yang belum nanti silahkan ditambah ini supaya enggak terlalu lama kemudian setelah kita bikin di Tokopedia sekarang kita bikin di Shopee misalnya ya Shopee.co.id nah disini kita klik daftar masukkan nomor telepon klik berikutnya lalu kita verifikasi ini ya digeser ya oke sudah kemudian eh klik hubungi saya jadi nanti Shopee akan telepon ya memberitahukan kode OTP nya kode verifikasinya oke sudah kemudian klik verifikasi kita buat password klik daftar ini di save aja ya kamu berhasil membuat Oke nah kita masuk lagi menggunakan kalau ternyata enggak usah ya kita sudah bisa langsung ke sini boleh ini di-close ini blok aja kalau mau teman-teman allow boleh ya kemudian kita masuk ke pengaturan ini dulu akun saya nah nanti teman-teman setelah mendaftar ini langsung aja daftar KTP ya di HP ya install dulu di HP kemudian daftar KTP nya masuk ke penjual kemudian daftarkan KTP masuk ke pengaturan ya ini username-nya silahkan diganti misalnya buka langsung laris kemudian bikin namanya kemudian emailnya kita tambahkan konfirmasi email yang baru konfirmasi email berhasil diubah berhasil didaftarkan ya maksudnya kemudian kita akan masuk ke emailnya biasanya dia minta verifikasi kita cek ya apakah ada atau enggak nah ini kita verifikasi ya klik tidak cukup verifikasi email oke sudah terverifikasi ya akunnya nah sekarang di sini kita klik sorry ya ini berarti sudah terverifikasi ya kemudian kita masuk ke sini kita refresh ini kita ubah buka langsung laris nama toko kemudian masukkan jenis kelamin tanggal lahir ya silahkan November kemudian kemudian klik simpan kalau teman-teman mau ganti gambar pilih gambar juga boleh ya klik ok klik ok oh sorry username username nya sudah ada yang pakai kita ganti ya ok profile berhasil diubah ya baik kemudian masuk ke seller center oke di sini masuk ke pengaturan pengaturan toko ini klik saya mengerti mengerti nah ini kalau misalnya mau atur auto reply silahkan di sini ya auto reply chat nah ini silahkan kalau mau diubah ya kita buat misalnya terima kasih silahkan di order pesanan sebelum jam 15.00 akan dikirim hari yang sama hari minggu simpan ya setelah itu teman-teman juga bisa mengatur dekorasi dan lain-lain yang terpenting alamat dulu ya diisi alamatnya kita isi tambah alamat baru masukkan masukkan nomor yang tadi 28890 oke kemudian masukkan ke provinsinya ya kemudian masukkan nama kotanya lalu kecamatannya dan alamat detailnya kemudian kita pilih lokasinya kode post diubah dulu pilih lokasi masukkan di sini masukkan di sini oke dropship ya konfirmasi oke kemudian simpan ini di centang semua ya oke sudah kemudian pengaturan akun sudah lalu kita teman-teman di sini bisa atur tokonya kemudian yang terpenting setelah ini adalah teman-teman mesti upgrade upgrade teman-teman mesti upgrade ya daftar KTP lalu upgrade ya supaya nanti di produknya bisa di upload banyak ya nah nanti kalau sudah register KTP dan upgrade tokonya nanti ini jadi per 2000 jadi teman-teman bisa upload sampai 2000 jadi yang setelah ini langsung di aktifasi KTP nya di register KTP nya dan saya akan contohkan upload ke Shopee menggunakan toko yang sudah register KTP ya jadi ini teman-teman mesti daftar KTP dulu ya nah ini teman-teman ya toko yang sudah register KTP maka dia akan bisa upload 2000 produk ya dan sekarang kita akan upload produk secara massal ke Shopee ya caranya di daftar produk ini teman-teman bukan klik tambah produk baru ya seperti tadi juga di Tokopedia yang di klik adalah yang bukan tambah produk baru tapi edit secara massal kemudian pilih yang must upload ya di klik kemudian kita akan masuk ke menu ini klik dulu yang download template karena kita akan mengupload banyak maka yang dipilih adalah template dasar klik download nah untuk database Iodropship yang Tokopedia kita akan melakukan beberapa perubahan ya supaya bisa di upload di Shopee oke ini sudah terdownload kita buka klik enable editing nah kita buka dulu tadi yang kaos custom misalnya ya yang ini kita copy judulnya dulu ya teman-teman judul produknya dulu kita copy masukkan ke Shopee yang ini nama produk kita paste disini ya oke kemudian nah ini kita cari dulu kategorinya ya cari kategorinya ada disini di sheet yang ini jangka dikirim dalam pre-order disini ada ya kita lebarin dulu nah ini nama-nama kategorinya kemudian disini kita klik kolomnya supaya terseleksi semua satu kolom kemudian disini klik find and select klik find kemudian kita cari kaos misalnya ada nggak kaos kaki kaos dalam pakaian wanita atasan kaos nah ini misalnya kita ambil yang pria dulu ya yang pria misalnya ini satu yang ini kodenya kita copy kodenya kita copy nah nanti teman-teman kalau mau upload lebih dari 10 juga bisa ya silahkan ini saya contohkan 10 aja biar cepat dulu oke kita copy ke bawah caranya di cell ini klik kanan dua kali ya di klik kiri dua kali di sudut kanan bawah oke ini di close lalu kita masukkan kolom C deskripsi ya deskripsi kita tadi yang close custom ya deskripsi nya pindahkan lalu paste disini kemudian kolom D adalah es kayu es kayu silahkan dibikin tadi nama tokonya misalnya kita mau bikin dengan inisial toko buka langsung laris BLL BLL lalu ini produknya kaos kaos custom misalnya gitu ya kita copy ke bawah nah dia akan berurutan ya angkanya kemudian produk berbahaya ini kita klik no ya produknya tidak berbahaya kemudian integrasi variasi nggak usah nama variasi nggak usah nggak usah lalu harga ya nah ini yang merah ini yang wajib ini harus diisi harganya kita kita cek disini geser ke kanan harga ini ya kita copy masuk lagi kesini paste disini ya lalu stok wajib misalnya kita kasih stok dia 45 oke lalu kode varian nggak usah foto sampul ya ini foto sampul kita masukin yang ini ya yang barisan foto pertama ya kemudian kita masukkan sini lalu foto keduanya tadi juga bisa sekalian ya teman-teman sorry ya nah ini langsung aja oke nah teman-teman kalau mau diisi sampai kolom yang kolom V karena jatahnya ada 9 gambar ya ini sampai kolom W maksudnya teman-teman bisa tambahkan dengan gambar link gambar yang ada disini ini kan kaos custom kita buka kemudian buka gambar belakang atau gambar depan juga boleh ya nah ini gambar belakangnya ini bisa di copy ya caranya klik kanan lalu dapatkan link lalu salin link ya setelah itu linknya kita paste disini ini nah ini kalau untuk gambar belakang kita boleh samain semua ini kolomnya tiba barisnya tiba-tiba membesar kita tinggal klik prep text ya nah ini silahkan nanti diisi dengan cara yang seperti barusan dilengkapi karena semakin lengkap semakin bagus kemudian beratnya kita masukkan beratnya 300 ya ini panjang lebar tinggi di nggak usah diisi nggak apa-apa kemudian ini kita klik aktif ini juga aktif yang ini jne-jtr aktif ya kemudian kita copy kebawah oke ini baru untuk yang kaos nah sekarang kita masukkan lagi yang kedua saya akan contohkan sampai yang kurma aja nanti akan saya skip videonya ya biar nggak terlalu panjang ini kita copy judulnya kemudian oh iya ini kita cari dulu nama produknya misalnya kurma masuknya ke buah segar buah segar daulatika makanan kaleng buah bisa ya buah segar bisa buah kering bisa saya akan cenderung pilih yang ini ya buah kering tapi nanti teman-teman karena uploadnya banyak bisa dimasukkan semua misalnya teman-teman uploadnya 300 misalnya 100 buah kering 100 buah segar 100 buah kaleng itu bisa ya silahkan ini saya copy kemudian close dulu lalu paste di mas upload shopee nya sorry paste di sini ya nah ini klik kiri dua kali di sudut kanan bawah ya ter copy kebawah kemudian kita copy deskripsi nya copy lalu masuk ke sini kita paste di sini lalu ini kurma ajwa aroyan namanya tetap sama BLL kurma ajwa aroyan kita copy lalu ininya tetap no ya kemudian harga ya harganya copy lagi masukin di sini lalu masukkan stoknya ya silahkan misalnya 51 kemudian kita masukkan gambar gambarnya kita masukkan langsung aja 5 ya 5 kolom 1 2 3 4 5 dan ctrl C masuk ke sini kita paste di sini kembali tadi kalau mau tambah lengkapi silahkan ya bagusnya ditambah kemudian ini adalah beratnya beratnya kita copy juga karena ini beda-beda ya lalu ini aktif juga semua oke sudah kita copy lalu misalnya masih mau nambah yang herba dekur ini kita copy kita cari di sini madu obat itu kalau di shopee namanya kesejahteraan ya nah ini ya nah ini ya kita copy kemudian kita akan masukkan deskripsi kemudian kita akan masukkan deskripsi nah ini misalnya madu dekur ya madu herba dekur ini no kemudian harga ya harganya tetap cek nah ini sama semua berarti tinggal di copy aja kemudian stoknya silahkan diisi kemudian gambarnya ya copy lalu masuk di sini oh ini ada yang kelewatan nih youtube nya gak usah kemudian ini adalah beratnya beratnya 400 oke kita masuk lagi di produk yang keempat ya ini masih lebih mending daripada upload satu-satu ya temen-temen ini kita copy masuk di sini kita cari kode kategorinya ya parfum parfum laki-laki unisex parfum ya kodenya kita copy masuk di sini kita close dulu ctrl V klik kiri dua kali klik kiri dua kali kemudian kita copy deskripsi nah ya ini untuk kode es kayu nya ini no tetap kita copy aja geser kanan lalu harganya harganya berapa harganya sama ya semua kita paste aja lalu copy stopnya boleh disamain kemudian gambarnya ctrl C lalu paste di sini lalu masukkan beratnya ini ya berat 200 beratnya 200 gram kita geser kanan ini di aktif oke kemudian kita save ya kita save lalu akan kita upload ke Shopee lalu kita masuk ke Shopee nya klik upload file lalu pilih file kemudian masuk ke folder download lalu kita tunggu nah ini ya Shopee must upload kemudian klik open kita tunggu ini statusnya ya nah setelah ini kita klik perubahan atribut masal jadi nggak kalau di Shopee ini nggak langsung dia masuk ke apa ke toko kita ya jadi harus kita atur dulu kita masih nunggu ya dia masih muter nah oke sekarang kita akan mengubah atributnya ya oke ini yang sudah duluan tadi saya upload sebelumnya nah ini yang masih kosong kita isi mereknya pilih aja tidak ada merek kemudian ininya di klik yes jadi nanti semua yang sama dengan ini maka akan langsung terisi tidak ada merek kita lihat ya ini masih kosong sorry maksudnya dengan kategori yang sama maka dia akan langsung berubah ini tidak ada merek untuk yang Herba Decor kita cek yang Herba Decor lagi maka dia sudah akan langsung berubah nah ini ya sama ya sudah tidak ada merek tapi kalau kategorinya beda dia belum terisi ya jadi itu mempermudah kita supaya nggak nggak manual satu-satu ya kemudian disini bentuk produk ya kalau yang ini berarti cair klik iya lagi kadal luar sa nggak usah ini yang kita pentingkan yang ada bintangnya ya umur simpan masukkan aja 12 bulan klik 12 lalu keluar pilihannya kita klik yang bulan lalu klik iya pre-order tidak ya lalu ini untuk yang parfum kiswah mereknya tidak ada merek klik iya lagi kemudian tipe produk order parfum klik iya kemudian umur simpan misalnya kita sama aja ya 12 bulan klik iya lagi oke kemudian yang kaos custom mereknya tidak ada lalu kita klik iya bahannya katun kita klik iya kemudian panjang lengan pendek kemudian kita klik iya style nya apa ini kasua kali ya kasua kemudian kita klik iya garis lehernya round ya round klik iya kemudian asal produknya lokal klik iya oke jadi yang kaos sudah terisi semua karena tadi kita klik iya maka dia otomatis ngisi nah ada yang masih belum terisi nah ini kurma ya kurma tidak ada merek klik iya juga bepomnya nggak ada kemudian kadar luarsanya nggak usah ya umur simpan ini misalnya 2 bulan 2 bulan 2 bulan kita cek 2 bulan ya klik iya kemudian jenisnya lainnya aja ya klik iya oke sudah lalu kita cari lagi yang masih kosong kalau yang herba dekur sudah ya sudah terisi karena dia sama dengan produk yang sebelum ini saya upload oke kalau sudah semua kemudian kita klik pilih semua lalu klik tampilkan klik tampilkan klik tampilkan klik tampilkan oke dia sudah mengupload ya kita tunggu sampai putarannya berhenti nah ini ada kesalahan sistem tapi ini sudah ada yang berhasil kita akan cek ya nah ini masuk ke produk saya lalu kita refresh masuk ke produk saya lalu kita refresh ini ada yang belum masuk kita cek dulu ya ini belum di upload ada 51 yang sama itu ini kita klik kemudian klik tampilkan kemudian klik tampilkan hai hai oke sudah 20 ya tadi ini kita klik lagi 20 produk dipilih kita klik tampilkan Nah kalau misalnya mau pilih dipilihnya langsung lebih dari 20 tinggal diklik ini ya teman-teman oke tinggal 11 ini kalau misalnya mau sekaligus 50 bisa ya Oke lalu saya Scroll lagi ke atas kita mau naik-naikkan semua klik tampilkan konfirmasi hai 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 kamu telah memilih produk dan satu tidak sah klik konfirmasi untuk menambahkan sebuah produk konfirmasi Hai error silakan ini ada yang mungkin Oh ada yang salah ya ini misalnya kita hapus aja Oke sekarang kita cek semua lalu tampilkan hai 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 Oke sudah ya ini ada yang belum kita cek kita ubah Hai apanya yang belum diisi Hai Oh mereknya belum tadi belum terisi Hai tidak ada merek Hai kemudian umur simpan Hai dan klik tampilkan hai 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 Oke sekarang kita cek produk yang aktif ya sudah masuk disini semua ya sudah 88 per 2000 ya masih banyak yang bisa di-upload ya oke yang shopee selesai jadi kita sudah punya eh satu toko di tokopedia satu toko di shopee dan sekarang kita akan buat yang Bukalapaknya ya masuk ke Bukalapak.com kemudian klik daftar jadi tadi penting semua marketplace ini untuk teman-teman daftar KTP ya masukkan emailnya klik daftar ya kirim kode masukkan kode rahasia di email oke ini yang shopee kita tunggu yang dari Bukalapak nah ini ya kita masukkan kodenya copy belum ini ya kopi kontrol di sini kemudian verifikasi nama lengkap jangan lupa teman-teman nama username password atau dan nomor telepon nomor sama emailnya itu di save ya di tadi note atau dimana ya supaya teman-teman enggak lupa klik simpan save kemudian klik mulai belanja nah cuman kita kan enggak bukan untuk belanja kita untuk jualan ya karena itu masuk ke masuk ke pengaturan dengan akun dulu Hai ya di sini yang pertama kita ubah adalah masukkan email dan nomor telepon berarti kita masukkan dulu nomor teleponnya ya klik edit di sini dia nomor teleponnya kita masukin kemudian masukkan password Bukalapaknya karena sudah di save tadi klik aja ini kemudian klik simpan kirim kode lewat SMS kita cek di SMSnya klik lanjut oke sudah kemudian kalau saya biasa ini otentikasinya saya non aktifkan ya kalau teman-teman punya banyak toko takut nomornya kemudian tidak diisi pulsa mati ya ini di download di non aktifkan saja ya kalau memang teman-teman hanya ini toko satu-satunya ini diaktifkan aja ya karena pasti nomornya pun apa selalu diisi pulsa ya klik non aktifkan lanjutkan masukkan nomor HP kode otentikasi ke HP klik konfirmasi oke sudah kemudian kita akan mengatur alamat ya masuk ke alamat dulu tambah alamat diisi dengan kantor misalnya anak penerima kemudian cari lokasinya kemudian masukkan alamat lengkapnya klik simpan oke sudah kemudian lapak kita klik lapak nah tadi teman-teman juga di pengaturan ini ya silahkan masukkan rekening bank ya ini alamatnya sudah kemudian pengiriman ini dimasukkan dulu ekspedisinya apa aja ya ambil sendiri kalau saya sih nggak usah biasanya ini secepat ninja jne ada beberapa yang belum di ceklis ya silahkan di ceklis sendiri indah nggak gosen oke oke kemudian kita klik simpan kurir berhasil diperbarui oke setelah itu rekening bank dimasukin ya rekening banknya dimasukin nah setelah itu kita akan upload upload produk ya oh sebelum itu teman-teman aktifkan dulu support seller dan kembali disini buka di HP ya install aplikasinya di HP kemudian teman-teman Regis KTP ya kenapa Regis KTP karena kalau Regis KTP ada beberapa keunggulannya ya ada fitur-fitur seperti di Tokopedia dan Shopee yang tidak dimiliki oleh toko reguler ya ini masuk aja ke super seller kemudian klik pilih paket nanti teman-teman juga bisa pelajari keuntungannya apa aja ya kemudian klik upgrade ke super seller ini dicentang dua-duanya lalu aktifkan memang ada potongan ya tapi cuma 0,5% itu paling murah diantara marketplace lainnya yang ada di Indonesia ya ya kemudian kita akan upload ya ini di-close aja kalau mau baca silahkan kemudian jadi ini sudah super seller ya teman-teman tinggal daftar KTP nya aja yang belum lalu kita akan jual barang klik jual barang klik selanjutnya atau mau di-close juga bisa ya lalu klik jual banyak barang sekaligus nah disini tadi kategorinya ada beberapa ada 4 kategori ya kalau di Bukalapak ini kita maksimal hanya bisa dalam satu kali upload itu hanya tiga kategori ya disini ada keterangannya kamu bisa pilih tiga kategori kecuali tadi ada yang ada yang sama baru bisa disatukan dalam satu kategori ya misalnya ini kita akan masukkan kaos ya kaos masukkan misalnya ke kaos pria fashion pria kaos ya lalu kategori berikutnya adalah parfum parfum unisex kemudian yang ketiga adalah herbal herbal ini ya untuk yang tadi herbal decor itu ya kemudian kita klik download template kita buka klik enable editing nah ini supaya nggak bingung saya akan close yang shopee dan yang tokopedia oke ini untuk yang kaos ya yang kaos kita isi dulu dan eh kaos custom ya ini teman-teman diperhatikan juga disini bahwa disini ada eh apa simbol ya ada simbol nah kalau di Bukalapak ini nggak boleh ada simbol kemudian di Bukalapak itu judul bisa maksimal 150 karakter tapi judul yang baik di Bukalapak yang memenuhi syarat mereka untuk poin produk maksimal adalah hanya sampai 70 karakter saja ini kita copy dulu dan masukkan ke sit yang jadi dia akan per kategori dia dibagi tiga sit kalau di Bukalapak seperti itu ya beda dengan di Tokopedia dan Shopee ini yang simbolnya teman-teman bisa hapusin mau pakai apa hapus manual bisa atau pakai ctrl-h ya seperti tadi untuk mencari ctrl-h apain and replace ya bisa silakan kalau ini stoknya kita isi misalnya 22 beratnya kaos ini 300 harganya kita kita cek ya karena beda ukuran kita pakai yang ini oke kemudian masuk kondisinya baru deskripsi kita cek deskripsinya ya ya face di sini ini tutorialnya agak lama ya teman-teman nanti praktekinnya satu-satu ya sambil di play aja sambil dipraktekin supaya eh oh ini biasa saya ininya saya kecilin dulu ya biar enggak rempong geser gesernya nah ini kolomnya saya kecilin dulu saya seleksi semua kemudian saya kecilin nah ini lebih gampang ya asuransi silakan mau ya atau tidak kemudian ini merek dikosongin di copy aja ya kemudian ini di copy juga ada pilihannya ya lengan panjang rek 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 kos polos ya silakan kemudian kemudian ekspedisinya nah ini silakan dipilih ya ekspedisinya tadi ada yang nggak ada akan ya yang indah kemudian nah ini kita hapus aja lalu lalu antar aja wah anak bosan rek rek oke ya sudah kita copy ke bawah kemudian kita copy gambarnya ya gambar diapa E��는 yang yang atau elve eh hai foto video Oh sorry ya ini salah-salah face Oke gambarnya kita paste lalu kode SKU nya misalnya buka langsung laris kaos custom ya sudah kemudian kita yang ini yang parfum ya Hai parfum Hai masuk ke sini udah ini mumpung lagi di judul kita copy aja masukin di bagian sorry deskripsi maksud saya ini dikecilin dulu ya Hai url gambar Oke kayunya ini adalah parfum kiswa copy lagi ini yang dihapus adalah dan kita copy insuransi tidak deskripsi ini jadi mundur nggak apa-apa ya teman-teman udah paham ya ini deskripsi nya Oke baru kita geser kondisinya baru kemudian harganya kita cek harganya 215 beratnya 200 berat ini adalah berat berikut packing ya teman-teman ini masukkan stoknya kemudian judulnya kita copy dan paste di sini Oke sudah yang parfum nanti teman-teman juga silakan yang isi yang untuk yang lainnya ya yang ini ada simbolnya juga kita akan buang di sini di sini di sini di sini Lalu di Bukalapak ini Tidak boleh ada angka di depan Stoknya kita isi Kemudian beratnya Rp400 Kemudian harganya Tadi Rp160 Kondisi Deskripsi Copy Lalu Paste Di sini Kemudian asuransi Ekspedisinya Tadi yang Tidak ada yang indah Oke Kemudian copy Kita akan ambil gambarnya Kita paste di sini Lalu ininya Kode es kayunya Kemudian kita copy Baik ini teman teman bisa isi banyak ya Silahkan kemudian kita save Lalu kita akan upload Pilih dan upload file Klik yang template ya Kalau Bukalapak namanya segini aja Klik open Dia sedang upload Lalu kita tunggu Notifikasinya Di sini ya Oke Kita cek di sini ada ternyata Yang butuh perbaikan Nah ini ada yang salah di Kurir roket delivery Itu adalah yang menggunakan grab Ya Karena itu Kita Ini kita hapus aja Karena akan Reboot Kalau harus ngubah semua Satu-satu ya Klik Yang titik tiga Klik hapus Oke Sudah Kemudian Di ekspedisi ini Sorry Di must upload ini Masuk ke Pengaturan Expedisinya Kita cari yang grab Ini kita copy Bawa Lalu ini kita copy aja Ke sheet yang lain Ini ya Copy Oke Paste di sini Klik dulu di sini Ctrl C Lalu Di sini Ctrl V Kemudian Copy ke bawah Lalu kita save Dan kita upload lagi Langsung pilih Dan upload file Oke kita tunggu Nah ya Berhasil 10 Kemudian kita tunggu lagi 18 Ada dua yang Perbaikan Oke Ada 28 Yang ter upload Dan dua Butuh perbaikan Kita cek ya Perbaikannya Ini sekarang Masalahnya apa Tidak boleh Mengandung simbol Ini masih ada simbolnya Rupanya Tadi belum dihapus Ya Jual Nah ini juga Oke Jual Oke sudah Kita cek di daftar barang Kita reload Sudah ada 30 produk yang ter upload Jadi dengan Jadi dengan Satu nomor hp Teman-teman bisa bikin satu email Kemudian buat akun di Tokopedia dan Bukalapak Lalu tadi Upload ya Upload massal Ketokopedia Shopee dan Bukalapak Menggunakan database Tokopedia Ayo Dropship Karena Templatenya yang digunakan untuk Database iDropship adalah Template Tokopedia Tapi tadi kita sudah belajar Mudah saja ya Kita Konversinya menjadi Mass upload Untuk Shopee dan Bukalapak Oke Dan setelah ini Oh ya Ketiga ini Berarti teman-teman Tadi Ketiga ini Pilih 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 produk dulu Di database Ayo Dropship Lalu Setelah ini Tentu masih Cukup panjang Langkahnya Tapi yang penting Teman-teman Sudah punya Tiga Toko Di Tiga Marketplace Berbeda Dan jangan lupa Register KTP Supaya bisa Naik level Tokonya Dan setelah ini Silahkan teman-teman Ikuti Panduan Untuk optimasi Dan iklan Di channel Ayo Dropship Yaitu Satu Digimile Kemudian channel Ayo Dropship Kemudian channel Rektor Tektor Ayo Business Kemudian di channel Saya sendiri Oke Sampai ketemu Di Tutorial-tutorial berikutnya Jangan lupa Jangan lupa Manfaatkan Semua database Yang di Ayo Dropship Untuk teman-teman Bisa mendapatkan Penghasilan Dengan cara Jualan Tanpa Stok barang Alias Dropship Melalui Ayo Dropship Semoga lari Sukses Sukses Buat teman-teman